Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng gunkai di edisi hostur nah ini tuh nampak depan bagian rumah bisa dilihat ya penampakan bagian depannya kayak gini ini tuh rumah tipe 30 per 60 atau bisa dibilang rumah subsidi Oke kita lanjut ke bagian teras nah ini tuh teras depan kayak gini disini di bagian terasnya itu ada kursi meja sama bunga ya buat pajangan gitu ini tuh berfungsi misalkan kita mau ngopi ngeteh bosen di dalam bisa diluar kayak gini nah ini bagian teras samping atau lebih tepatnya teras depan kamar ini tuh digunakan biasanya buat main anak-anak atau bisa buat ngejemur baju kayak gini tempat jemuran ya di sini juga ada rak sepatu rak heleng sama bunga bisa buat naruh sepeda kenapa ditaruh disitu karena biar pas buka gerbang enggak terlalu kelihatan dari luar oke lanjut ke bagian dalam nah ini tuh ada ruang tamu sama ruang tipi jadi satu ruangan dua fungsi nah untuk ruang tipinya sendiri masih polosan ya belum pakai meja tipi nah daripada udah kelihatan polos disini bonkai coba kasih bunga di bagian pojokannya ya nggak polos banget Terus di bagian dindingnya juga dikasih molding gitu ya yang elis-elis putih itu nah ini bagian ruang tamu nah untuk ruang tamunya sendiri di bagian pojokannya dikasih pajangan rotan terus di bagian dindingnya dikasih kaca biar misalkan ruangan tuh kelihatan lebih luas aja terus kita lanjut ke bagian kamar nah ini tuh kamar utama eh untuk luasnya sendiri kalau nggak salah sekitar 2,75 x 3 meter kalau nggak salah ya ukuran kasurnya sendiri itu 180 x 200 dan di kamar ini tuh nggak banyak barang cuman ada kasur sama lemari aja bisa dilihat kayak gini ada di dalamnya nah terus di bagian samping lemari itu kan masih ada ruang kosong nah ini dimanfaatkan untuk tempat sholat jadi di bawahnya dikasih karpet sama depannya dikasih pajangan bunga lanjut kita ke bagian kamar kedua ini tuh kamar anak untuk luas kamarnya sendiri ini lebih lebih kecil daripada kamar yang utama kasurnya juga kasur single ukuran serat ukuran maaf ukuran 90x200 terus ini juga ada meja belajar meja belajarnya juga nggak besar ya kecil dan itu hasil DIY terus di bawahnya dikasih bunga ya biar kelihatan lebih cantik nah di bagian bawah juga dikasih karpet itu fungsinya misalkan anak-anak mau main-main mau main di kamar nah boleh di atas karpet jadi nggak gedingin terus bisa dipakai buat sholat juga nah ini penampakan lebih jelasnya dinding bagian tipik Oke kita lanjut ke gang sempit kenapa dibilang gang sempit karena ini tuh jalan menuju ke kamar mandi sama ke dapur nah di gang sempit ini dimanfaatin buat naro raknya rak ini berfungsi buat naro open mixer blender chopper nah jadi kalau misalkan barangnya disimpen atau ditata dengan rapi di rak ini jadi kelihatan lebih rapi lebih bagus aja gitu kalau misalkan rumahnya kecil kayak bunkai jadi usahakan beli barang yang sesuai dengan fungsinya masing-masing atau kalau nggak butuh-butuh banget jangan deh nah lanjut ini ada tempat makan atau ruang makan nah disini Bunkai pakai meja makan kenapa nggak pakai minibar karena menurut Bunkai lebih enak pakai meja makan selain muatnya banyakan terus bisa terlihat lebih rapi juga makanan ditaruh di atas meja makan dan bisa jadi salah satu quality time bareng keluarga pasti meja makan tuh nah disampingnya juga ada kulkas ini tuh kulkas satu pintu tapi dikasih stiker jadi kelihatan lebih baru terus di sampingnya ada galon minum ya masih di pompa manual nah ini nampak dapur lebih dekat nah ini dapurnya tuh dikasih stiker jadi biar lebih rapi dapurnya juga nggak terlalu luas ya tapi kalau misalkan rapi bersih jadi enak aja gitu dikandang bagian kolongnya juga dikasih gording ya bagian bawahnya jadi kalau misalkan kita ngambil gambar dari jauh ruang makan sama dapur sama tempat kulkas galon itu tuh nyatu ya kelihatannya jadi kayak gini yang terpenting itu adalah rapi bersih insyaallah bakalan enak dipandang dan nyaman nah ini kalau misalkan kita ngambil gambar dari belakang ke bagian depan jadi terlihat kayak gini yang penting rumah itu bersih rapi insyaallah akan nyaman buat kini tempatin lanjut kita ke bagian laundry atau tempat cuci nah ini tuh tempat cuci juga sama ya masih digang kecil dan ini belum ada pajangan apa-apa jadi masih polos ini cuma ada mesin cuci sama tempat sabun aja lanjut kita ke bagian terakhir yaitu kamar mandi nah untuk kamar mandinya sendiri ini nggak terlalu luas nggak terlalu kecil juga menurut bungkai pas aja yang terpenting itu nyaman bersih dan rapi terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis jangan lupa untuk terus bersyukur dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh